Dari hasil pengembangan Oknum Polisi Pembagging Ilegal Drilling, ternyata juga terlibat narkoba dan senjata api ilegal. Polisi menemukan narkoba seberat 0,2 gram. Pada hari Jumat 27 Desember 2019, sekira pukul 11 siang, tim gabungan Ditres Krimsus, Ditres Krimung, dan Ditres Narkoba Polda Jambi menangkap Bribda Eko Sudarsono alias Eko Rondo di Desa Ladang, Peris, Kecamatan Pajubang, Kabupaten Batanghari. Dari keterangan polisi, selain terlibat sebagai pembagging aktivitas ilegal Drilling, polisi berusia 40 tahun ini juga terlibat kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Komes Pol Edi Faryadi mengatakan, pelaku kasus tindak pidana migas yakni Pasal 52, 53 huruf B, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Ketan Migas, Jumto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, pelaku juga terlibat kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal. Hal ini diketahui dari kronologis penangkapan, di mana pada hari Jumat 27 Desember 2019, polisi mendapatkan informasi yang bersangkutan bersembunyi di rumah Irsanto alias Pese, yang berada di Desa Ladang, Peris, Kecamatan Pajubang. Selanjutnya, tim bergerak cepat dan melakukan pengejaran dan penumpungan. Saat ditangkap, oknum polisi tersebut berupaya melawan petugas dan berupaya melarikan diri. Dengan keadaan mendesak, tim gabungan yang melakukan penangkapan melakukan tindakan kepolisian secara terukur dengan cara menembak kaki sebelah kanan tersangka. Selanjutnya, tersangka berhasil ditangkap dan kemudian membawa tersangka ke rumah sakit Bayangkara Polda Jambi untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil penggeledahan di satu unit mobil, milik terfangka bernomor polisi B1979DES. Polisi menemukan barang bukti narkoba berupa 0,20 gram sabu, kemudian satu buah rompi anti peluru polisi, dua bilas senjata tajam jenis parang, satu buah buku tabungan dan satu buah nota pembayaran minyak, serta dua butir peluru revolver. Menurut Edi, pelaku akan dijerat dengan tiga kasus. Untuk kasus narkoba ditangani DITRES narkoba. Kepemilikan senjata api dan senjata tajam ditangani DITRES krimom, sedangkan kasus illegal drilling ditangani DITRES krimsus. Pelaku juga pengguna narkoba, dan juga kita dapatkan narkoba pada saat melakukan penangkapan. dan ini juga berlangsung lama, dan pelaku juga menjadi target operasi daripada Direkturat Narkoba. Dan pelaku juga menjadi target daripada Direkturat Krimom, dan juga Direkturat Krimsus. Artinya, semua Direkturat bentuk opsional, mentargetkan dia sebagai pelaku kejahatan. Pasar Patahangi, JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!